Wageningen Sebelumnya, saya ingin mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu guru saya Kalau Bapak dan Ibu lihat di SD47, di SMP2, dan di SMA1 Saya sangat berterima kasih atas ilmunya, waktunya, dan kasih sayanya Saya sangat mengapresiasi itu semua Yang paling penting buat adik-adik disini Halo semuanya, selamat pagi Buat adik-adik, siswa-siswi SMA di Lubuk Linggau Harapan bangsa, harapan daerah Aku nak ngutip dulu, kutipan Soekarno Bermimpilah setinggi langit, karena kalau kamu jatuh Nanti kamu akan jatuh di antara bintang-bintang Nah disini aku nak ngajak adik-adik disini Untuk mempunyai target impian yang lebih jauh Yaitu, gak cuma habis kuliah belajar di universitas terbaik di Indonesia Tapi kalau bisa, belajarlah di universitas terbaik di dunia Kenapa? Karena kalau belajar di universitas terbaik di dunia Kita punya banyak pengalaman Sulit sih Banyak keterbatasan, namun Itu yang menjadikan kita kuat Kayak terbatasan bahasa Dari bahasa cul Disini pasti banyak bahasa ya Bahasa kolembang Bahasa Indonesia Sekarang harus belajar bahasa Inggris Bahasa Belanda Sepanyol Jerman dan lain-lain Kemudian cuaca Cuaca yang dulu kita biasanya hangat Ini dingin Kadang saljuan Kadang hujan Angin Jadi bedanya Samu yang bedanya itu perbedaan makanan Makanan Indonesia itu enak-enaknya Disini makanannya hambar Namun Itulah yang akan menjadikan kita kuat Karena kita beradaptasi Dan kita akan Menjadi individu yang kaya Nah bagaimana caranya Beberapa tips yaitu Pertama Kita harus percaya diri Harus pasang target yang tinggi Jangan minder-minder Terus kerja keras Dih harus pinter Dulu aku udah SMA Dak pernah ranking 1 Dak pernah ranking 2 Bahkan gak pernah ranking 3 Tapi aku terus berusaha Dan percaya diri Terus ketiga Kita harus berani beda Kalau kita Gak yakin bisa jadi lebih baik Jadilah beda Karena setiap orang itu Punya keunikan masing-masing Untuk jurusan Kalian bisa eksplor lagi jurusan Saya dulu jurusan Kedokteran hewan Tidak populer Namun Ternyata sangat menguntungkan Dan banyak dicari orang Makanya Jadilah berbeda Jadilah berbeda Ketiga Keempat Bahasa Jangan lupa belajar bahasa Terutama bahasa Inggris Kuatkan lagi Terus Bahasa internasional Kalau yang suka anime Bisa belajar bahasa Jepang Yang suka drama Korea Belajarlah bahasa Korea Yang terakhir itu Jangan lupa doa dan beribadah Karena pada akhirnya Tuhan itu yang menentukan Itu be Lima tipsnya Jangan lupa Milikilah target setinggi-tingginya Karena Kalau kan Pun kalian jatuh Nanti kalian akan jatuh Di antara bintang-bintang Sukses untuk UN Dan ujian masuk perguruan tinggi Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan Hubungi ke Panetia Atau hubungi langsung ke saya Nanti Kontaknya saya kasih ke Panetia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa